Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya. Nah kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara memformat kartu memori yang ada di hape samsung ya terutama ya. Nah hape samsung, nah bagaimana cara memformatnya? Kita sering menemukan kartu memori kita hang atau ya mengalami masalah ya. Kepenuhan terus hang, tidak bisa dihapus video atau fotonya. Sehingga menyebabkan terganggunya sistem pada kartu memori kita. Nah langsung saja teman-teman bagaimana cara memformat kartu memori. Nah silahkan pilih menu. Di sini ada menu yang pertama adalah pengaturan. Kita klik pengaturan. Oke, sudah ya. Nah ketika teman-teman sudah membuka pengaturan, di situ kita pilih pemeliharaan perangkat. Ya sekali lagi, pemeliharaan perangkat. Kita klik. Oke. Oke, di situ kita tunggu ya. Nah ketika sudah ada tulisan sangat baik, 100% ya. Kita pilih di situ ada tulisan, ada baterai, ada penyimpanan, ada RAM, keamanan dan sebagainya. Kita pilih penyimpanan. Nah ketika ada tulisan sudah di situ penyimpanan sudah kita tekan. Nah di sini ada yang dokumen, gambar, audio, video, aplikasi dan di bawahnya kartu SD. Nah teman-teman tekan yang paling atas. Nah ini yang paling atas ya. Nah ada tiga titik yang paling atas kanan. Nah tekan. Oke. Di situ ada tulisan pengaturan penyimpanan. Nah silahkan teman-teman klik lagi di HP-nya. Nah di situ teman-teman ada tertulis memori perangkat. Nah itu memori perangkat digunakan sudah sebesar 7,52 GB. Nah sementara polumenya adalah 800 GB. Itu memori perangkat. Artinya memori bawaan daripada handphone teman-teman. Nah yang ini ada tulisan kartu SD. Nah 12,96 GB digunakan 14,83 GB. Cara memformatnya adalah kita tekan kartu SD. Ada tulisan di situ lepas atau format. Oke. Lepas atau format. Nah silahkan tekan format. Nah ketika sudah menekan format. Maka semua data-data foto, video, musik, gambar yang ada di kartu memori. Sampai kepada aplikasi yang ada di kartu memori tersebut. Akan hilang. Jadi saran saya teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan format kartu memori. Kalau datanya masih bisa dibuka. Silahkan teman-teman copy dulu ke laptop. Salin dulu ke laptop. Siapa tahu ada gambar, video, foto, atau musik yang teman-teman sukai. Salin dulu. Baru dipormat ya. Nah supaya datanya tidak hilang. Kan sering kita menemukan gambarnya pecah lah apalah ya kan. Ya di kartu memori. Nah itu bisa digunakan teman-teman ya. Oke. Nah menggunakan cara tadi. Tapi ingat simpan dulu video, foto, atau musik yang bermanfaatnya. Baru dipormat. Nah demikian cara memformat kartu memori di HP Samsung. Terutama Samsung G1 ya. G1. Baik. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai ketemu lagi di video-video tutorial lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.